halo halo what's up guys jumpa lagi bersama saya bimamoza pertama-tama saya saya terima kasih kepada kalian para subscriber setia saya karena tanpa kalian channel saya bukanlah apa-apa ya sekali lagi terima kasih semoga kalian dalam lindungannya dan diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin ya robbal amin jangan lupa untuk pertama-tamanya jangan lupa di subscribe ya channel saya bimamoza Oke kali ini saya akan membagikan triks ya Bagaimana cara mengambil atau menyimpan status di wa ya status orang di wa ya tanpa menggunakan aplikasi status ya dan itu caranya cukup mudah ya teman-teman caranya cukup mudah jadi yang perlu teman-teman yang disiapkan adalah file manager ya itu file manager bawaan Android teman-teman semua juga sudah sudah ada ya dan itu apa sudah tersedia di Android teman-teman ya jadi teman-teman nggak usah pakai aplikasi tambahan pihak ketiga ya dari Playstore status server atau aplikasi yang lainnya jadi teman-teman teman-teman cukup menggunakan file manager bawaan HP teman-teman ya caranya seperti ini file manager ya teman-teman buka file managernya ini nah ya di sini teman-teman tinggal cari ya folder yang namanya WhatsApp ya WhatsApp ini yang saya centang nah teman-teman tinggal buka saja aplikasinya aplikasi yang teman-teman tinggal buka folder WhatsApp nah terus teman-teman pilih media ya teman-teman pilih media ya buka nah disini sudah ada keterangannya semua ya teman-teman jadi teman-teman tinggal pilih di sini ya WhatsApp sini nah buka folder statuses nah sini sudah tertry ya teman-temannya status punya orang sini nah contohnya sini saya akan buka ini ya teman-temannya nih ini status punya teman saya ya namanya kangherdino dia sekarang lagi fokus sama FL studio mobile nah oke jadi teman-teman nggak usah pakai aplikasi PH3 ya cukup dengan file manager dari bawaan Android teman-teman semua kalau mau nyimpannya tinggal teman-teman pilih saja ya misalkan ini ada sebuah gambar video misalkan teman-teman ingin mengambil videonya teman-teman tinggal centang saja ya tinggal centang terus jangan lupa di sini namanya dirubah dulu ya teman-teman biar nggak bingung nantinya video FL mobile oke nah ya di sini sudah tertera tertera oke jadi kita tinggal move saja ya ke internal misalkan kita taruh di sini ya paste nah jadi ini sudah selesai teman-teman oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya tips dan triknya ya jadi teman-teman nggak usah pakai start apa aplikasi pihak ketiga ya cukup menggunakan file manager dari bawaan HP teman-teman sendiri untuk mengakses status atau menyimpan dari story di WA ya oke jangan lupa like dan subscribe ya jika video saya bermanfaat ya dislike jika video saya tidak bermanfaat oke salam santun salam hormat salam kompak selalu buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video bye 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 bye